RRI Pro 1 Inde, kanal informasi dan inspirasi Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada Topik kita yang pertama pagi hari ini kami hadirkan informasi tentang Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Inde Gelar Rapat Evaluasi Pengendalian Penyakit Rabies Pembahasan evaluasi seperti apa kemarin digelar pendengar Oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Inde Kita akan wawancara bersama Bapak Ibrahim Gadir Dian PLT, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Inde Selamat pagi Bapak Ibrahim Selamat pagi Mbak Nia, selamat pagi Apa kabar pagi hari ini Pak Ibrahim? Alhamdulillah sehat-sehat, mudah-mudahan Mbak Nia juga sehat dan semua pendengar sehat semua Amin, puji Tuhan semuanya sehat ya Dengan cuacanya pagi hari ini juga sangat mendukung ya Pak Ibrahim ya Untuk kita pagi hari ini beraktifitas Oke, ini Pak Ibrahim kemarin Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Inde Menggelar evaluasi Ya, evaluasi Pengendalian penyakit rabies Begitu? Iya, betul sekali Mbak Oke Bisa disampaikan Munti untuk pendengar ya Kira-kira evaluasi apa nih terkait dengan penanganan rabies Terima kasih Mbak Nia Perlu kami sampaikan bahwa Dinas Pertanian Di dalam juga ada Peternakanan Kesehatan Hewan Yang secara berkala melakukan pemantuan tentang penyakit rabies Karena rabies ini adalah penyakit yang disabungkan oleh virus Virus rabies itu yang akan menyarak pada otak dan sistem syarak manusia Dan cukup berbahaya Mbak Nia Maka pemerintah hadir, negara hadir dalam rangka mengatasi persoalan rabies ini Yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh Karena jika tidak ditangani masalahnya itu akan menyebabkan kematian Kemarin kami melakukan rapat evaluasi itu Sehubungan ada tiga hal Yaitu rendahnya pelayanan kesehatan hewan Melalui sistem SIDIGNAS itu yang aplikasi secara nasional Perlu maknanya ketahui bahwa yang dapat jatah itu dari keputusan yang ada di NTTND dengan ROTE Sehingga saya lakukan rapat evaluasi Di dalam agenda itu ada tiga rapat evaluasi tentang rendahnya pelayanan kesehatan hewan pada masyarakat Habis penanggulan rabies itu sendiri dengan menyangkut inflasi Yang diinformasikan sesuai masalah ayam pedaging ini tinggi harganya Di sini saya akan lebih fokus tentang pelaksanaan rabies Mbak Nia, populasi hewan penular rabies yang kita ada dengan HPR di Kabupaten ND ini Dari tahun ke tahun cukup signifikan Pada tahun 2023, hasil pendataan kami di Dinas Petranian Itu ada 47.187 ekor HPR Hewan penular rabies Nah ini kita lebih cenderung ke anjing Dan diestimasikan pada tahun 2024 ini Populasi akan bertambah HPR ini Hewan penular rabies ini kurang lebih 50.000 ekor Yang tersebar di 20 kecamatan Tidak termasuk di kecamatan pulau indek Misalnya tidak ada anjing Mbak Nia Iya benar Dan selanjutnya Kegiatan vaksinasi di tahun 2020 ini menggunakan vaksin rabies yang berasal dari Bantuan World Organization Animal Health Itu organisasi kesehatan hewan sedunia Pada tahun 2023 itu Mbak Nia Kita mendapatkan 10.000 dosis 10.000 dosis vaksin rabies Kita telah lakukan 8.500 pada tahun 2023 Sisanya 1.500 dosis Nah 1.500 dosis ini Karena ada kejadian pada bulan April tahun 2024 Terjadi rabies pada manusia yang menyebabkan korban meninggal dunia Di Kelurahan Kota Ratu, kecamatan Endek Utara Nah Binas Pertanian ini mendaklanjuti kasus rabu Maka tim dari bidang peternakan dan kesehatan hewan Melakukan investigasi Dan selanjutnya melakukan vaksinasi darurat Di wilayah Kenurahan Kota Ratu Ini yang kami laksanakan Saya bisa lanjutkan Mbak Nia Pada bulan Mei Itu kembali lagi terjadi kasus kematian pada manusia Di desa Datu Enak, kecamatan Kelimutu Kami juga melakukan investigasi Dan selanjutnya melakukan vaksinasi darurat di desa Datu Enak Nah ini vaksin sisaan Bantuan dari lembaga dunia yang peduli kesehatan hewan tadi Yang kita lanjutkan Selanjutnya Saya melihat bahwa masih ada stok 1.500 Saya lakukan vaksinasi massal Barusan berapa minggu lalu Itu di 20 kecamatan Eh 17 kecamatan Sehingga realisasi vaksin akhir habis Per bulan Juni 2024 itu sebanyak 1.500 dosis Jadi 1.500 dosis itu Mbak Nia Itu 1.500 ekor anjing Yang kita akan vaksinkan Jadi kalau kita akumulasikan Di ini baru 3% Mbak Nia Kita sudah tidak ada lagi vaksin sekarang ini Nah sekarang kita mengharapkan Supaya Bantuan dari APBN Melalui BNPB Melalui provinsi untuk segera Berikan stok kepada dinas pertanian Untuk menjaga-jaga Untuk apabila ada serangan lagi Rebias ini Jadi kita baru 3% dari total 47.187 ekor Baru 1.500 yang kita vaksin Itu Ini yang perlu kami sampaikan Saya rasa untuk sementara Betul mungkin Silakan Pak Mbak Nia Jadi di Pak Ibrahim Jadi belum mencapai target 100% begitu ya Iya Kami yang maksud target 100% itu Yang ada pada kami itu sudah selesai Vaksinnya 100% Sekarang untuk sasaran HPR ini belum 100% Mbak Nia Karena ini cukup banyak Anjing ini Kurang lebih 47.000 ini yang belum Hanya baru tersentuh 1.500 Karena vaksin ini Mbak Nia Itu Setiap tahun Misalkan kita vaksin pada bulan April 2023 Pada tahun 24 April Kita vaksin lagi Dia umurnya cuma 1 tahun vaksin ini Jadi kita vaksin terus anjing-anjing ini Nah itu yang perlu kita pahami semua Saya rasa itu Jadi masih tersisa 3% lagi begitu ya Pak Ibrahim Ya kira-kira kapan realisasi ini? Nah ini kita menunggu Koordinasi kita dengan BNPB Koordinasi kita dan provinsi Untuk segera Membantu kita Dan juga di DAU dan keopartian ini Pemda juga bisa Mengintervensi kita Untuk segera kita datangkan Vaksin yang belum kita Selesaikan ini Di beberapa kecamatan ini Kemarin kita masih Sangat sedikit Itu yang perlu kita Segera Setelah kembali Vaksin kita Jadi kita di dinas itu Mengurus ternaknya Mbak Nia Jadi tidak mengurus manusianya Apabila gigit ya Itu urusan dengan dinas kesehatan Ada FAR-nya di sana Vaksin anti-rabiasnya Jadi kita Bagaimana PHR ini HPR-nya ini Hewan ini kita Ngurusi dengan sebaik-baiknya Sehingga apabila dia gigit Maka dia Tidak terindikasi Kena rabias Kan ini rabiasnya Penyakit Anjing gila Yang sangat berbahaya Secara saja Iya Pak Ibrahim kemarin Terkait dengan Galar rapat evaluasi Pengendalian Penyakit rabias itu Terlibat dari Instansi mana saja Pak Ibrahim Saya kemarin itu Interin kita Mbak Nia Kan itu Saya mengundang Poskeswan seluruh kecamatan Ada 21 kecamatan itu Jadi interin kami Di das pertanian Khusususnya di bidang Pertanian Kesehatan Hewan ini Saya jalarkan Dapat evaluasi ini Untuk saya mengetahui Secara detail Laporan-laporan Dari para Dokter hewan kami Dokter indir kami Petugas-petugas Yang ada di lapang Itu bagaimana Situasi terkini Dengan Penyakit rabias ini Jadi itu yang kita Ingin mengetahui Secara Gamblang Secara langsung Itu kita lakukan Setiap 3 bulan sekali Mbak Nia Jadi itu Kemarin belum dilebatkan Dari pihak luar Interin kita Untuk kita mengetahui Secara Jelas Bagaimana Situasi terkini Di lapangan Sehubungan dengan Rabias ini Itu yang kita lakukan Ada laporan yang Urgen Kemarin Untuk sementara Laporan yang urgen Menyangkut ini Menyangkut anjing ini Belum ada Hanya saya tekankan mereka Untuk tetap mereka Persuasi humanis Menyampaikan pada ini Bahwa Akibat Atau penyebab Rabias itu Gejala-gejala Rabias pada Pada manusia Pada ternak Anjing Itu harus Sering-sering Disampaikan Jadi penekanan kita itu Supaya Petugas-petugas kita ini Secara Mendiri Untuk Sering melakukan Pelayanan Informasi Sosialisasi Tentang akibat Adipada Rabias ini Ini penyakit sangat berbahaya Mbak Nia Itu yang saya tekankan kemarin Iya Pada saat melakukan vaksin Pada hewan HPR ini Pak Ibrahim Apakah Anggota-anggotanya Atau Ya Teman-teman Yang turun ke lapangan Ada kendala yang dihadapi Kendala yang dihadapi Dalam proses Pelaksanaan vaksinasi Adalah Masih ada Masyarakat Kita B.I.Nia Baba Wartaan itu Yang masih enggan Memberikan anjingnya Divaksin Dengan berbagai alasan Ada juga Yang dikenakan Anjing tidak bisa Dipegang Oleh pemiliknya Contoh Saudara-saudara kita Yang di Muslim Di Nuri Mereka biar anjing Jangan mereka punya kebun Tapi mereka tidak bisa Pegang anjingnya Ini yang menjadi masalah Buat kita Untuk lakukan vaksin Ini kan repot juga Ini kan repot Nah Oleh karena itu Yang paling penting juga Mbak Nia Vaksin ini Tidak sembarang vaksin Secara teknisnya Itu harus melihat cuaca Kondisi alamnya Kalau Kurang mendukung Angin kencang Hujan lebang Eh tidak boleh vaksin Nanti anjingnya Bermasalah Itu yang Kendala yang dihadapi itu Bagaimana Masyarakat kita Harus benar-benar sadar Kadang-kadang kita datang Vaksin Mereka bawa anjingnya Ke kebun Padahal ini Tujuannya Demi kebaikan kita Mbak Nia Dan kita jelaskan Bagaimana ini Pertolong pertama Tentang rabies Bagaimana gejala rabies Itu sering Kita sampaikan Saya rasa itu Kalau memang Ada waktu Saya bisa menyampaikan Tetap memberikan Ya tetap memberikan Pengertian ya Kepada pemilik HPR Begitu Pak Ibrahim ya Iya betul sekali Oke Dari rapat kemarin Evaluasi kemarin Apa yang diharapkan Pak Ibrahim Harapan kami Karena kita ini Sudah ada gejala Di tahun 2024 Sudah ada dua Yang meninggal Ini kita Hindari Karena Ini apabila Terus-terus meninggal Akan menjadi Bencana non-alam Oleh karena itu Saya tekankan Kepada Petugas kami Dokter hewan Dan seluruh kami Gajaran di dinas Pertanian khususnya Bidang kesehatan Hewan dan Pertanakan ini Supaya sungguh-sungguh Menangani persoalan ini Jadi jangan sampai Kita lengah Rebius ini Mereja lelahkan Ini penyakit Dionis yang Tidak bisa kita elahkan Hampir setiap tahun Dia muncul Jadi solusinya Vaksin pada ternak Vaksin pada manusia Ini Vaksin pada manusia Itu urusannya Dengan Dinas kesehatan Saya Rananya Menyangkut dengan Ternaknya Menyangkut dengan Anjingnya Begitu Mbak Nia Harapan kita Baik Terima kasih Pak Ibrahim Mas waktunya Pagi hari ini Bersama Pro Satu Rere Inde Salam sukses Bapak bersama Teman-teman Untuk menangani Penyakit Rebius ini Terima kasih Sama-sama Pendengar Pro Satu Dimanapun Anda Berada